Selamat sore nih untuk semuanya nih, apalagi untuk kawan-kawan Jackmania, untuk dari Sabang sampai Merauke pokoknya lah ya, kami dari Persija Official Store. Saya mewakili sini untuk menyampaikan sesuatu nih, karena banyak banget ya untuk para pencinta, klub besar tentunya ya di Jakarta, itu Persija Jakarta. Kebetulan saya disini juga bernama Reza, saya staff yang ada berada disini, kita akan sedikit lah menyampaikan tentang apa aja sih yang ada disini. Oke, untuk pipeline kita dan untuk ngisi kita ke depannya, karena kan kita juga udah mau mulai lagi ya, Liga nih udah mau mulai lagi ya, ke depannya kita supaya bisa lebih mensupport lagi lah nih untuk semuanya ya, apalagi untuk Jackmania bisa langsung aja nih untuk lebih berbelanja lagi bisa kesini, karena kan untuk income-nya juga untuk ke Persija Jakarta gitu, karena kita udah menyiapkan banyak nih untuk dari JRC, dari pemain, pokoknya bener-bener Liga 1 ini, yang beri Liga 1 ini supaya lebih sukses lah. Oke, untuk jamnya kita masih sama ya, dari jam 10 pagi sampai dengan jam, sebenarnya sih kalau untuk mall itu udah jam 10 malam, cuman kan kita juga penyesuaian aja nih, karena kan katanya mau ada lagi level lagi ya, jadi kita masih tetap buka sampai jam 9 malam, tutupnya, tutupnya, sorry. Oke, yang lagi hits, apalagi yang kemarin yang sudah pada nonton ya, kebetulan di Bibawa ya, itu kita ada jersey terbaru, ya itu tentunya 2022 dan 2023, itu lebih comfort lagi, itu lebih gokil lagi, dan untuk dari material bahannya, itu dan keren banget, jadi mesti anak-anak Jackmania mesti bener-bener datang kesini, lihat langsung bahannya, jersey-nya seperti apa, dan namanya pun juga beda sekarang gitu, namanya itu V4 Knit gitu, dan itu ada namanya. V4 Knit itu, itu lambangan api-api ya, berapi-api untuk kita menyongsong Liga baru ini, supaya bisa mencapai champion lah intinya, jadi itu bener-bener di setiap jersey-nya itu, setiap kita bikin itu ada filosofinya masing-masing, dan untuk anak-anak Jackmania pasti udah pada tau, juara selalu membuat dan ngerilis jersey itu pasti semua ada temanya, dan juga ada filosofi, dan berdiket juga ini yang V4 Knit, V4 Knit itu lambang sih, lambang apa ya, bukan lama siapa, untuk semangat lah, karena berapi-api kalau misalnya pada mau lihat, dan untuk dari material bahannya itu, bener-bener bahannya itu bahan Jakart ya, namanya bahan Jakart, wah pokoknya keren, jadi mesti dateng lah untuk anak-anak Jackmania nih, yang suka persija banget mesti dateng. Untuk outfit kalian masing-masing masih bisa oke ya, karena untuk sekarang nih kita lihat, bola sekarang tuh fashionnya sekarang ya, udah fashion, dan untuk keeper-nya juga pun gak kalah, fashionnya juga lebih keren, ada warna kuning juga kan, karena sekarang persija, kita juga baru tau ini punya keluar warna kuning, dan itu ngejreng banget kan, dan asik sih ngeliatnya, keren, dan ini yang bener-bener ngedesainnya, bener-bener gue rasa salut banget, keren, banget-banget, hingga saat ini masih antusiasnya tuh, bener-bener menggebu-gebu banget, dan dari kemarin sampai sekarang tuh, terus dateng, karena mau kalah, mau menang, buat mereka, itu gak jadi masalah, pokoknya dia pengen belanja, ya itu hashtag belanja beli, bangga pake ori, bangga pake ori, tagline-nya, betul, itu besar banget ya, besar banget, dan itu antusiasnya, buat mereka semua tuh, bener-bener sangat, suka banget, dan cara permainannya pun, juga mereka berubah ya sekarang ya, dan persija alhamdulillah, pas sejak kita kemarin ngeliat, lawan Rans ya, itu bener-bener, keren, keren banget, walaupun kita ke jebolan 2, tapi itu bener-bener geberakan, buat kita juga sih, buat ke depannya, dan anak-anak udah pada ngeliat, berempat main itu, udah keren banget, 3 pemain baru itu keren banget, belum Yusuf masuk ya, sudah, tapi itu, mesti nunggu dulu nih ya, karena kan untuk, tagnya sendiri, kita butuh waktu nih, karena model fontnya, juga model baru, jadi kalau misalnya, kalau kalian mau pasang nameset, disini bisa, tapi ya mohon menunggu, gitu aja sih, untuk jersey-nya sendiri, kita masih sama ya, untuk jersey-nya itu, range harganya masih sama, seperti yang sebelum-sebelumnya, kalau yang udah tau, pasti paham, itu masih harga Rp 799.900, dan itu hanya jersey-nya aja ya, nggak sama celana, dan untuk, kalau pemasangan nameset sendiri, itu memang dari dulu sampai sekarang, kita nggak pernah berubah, itu harganya Rp 150.000, gitu, itu maksimal kita 11 huruf, dan itu bebas, mau nama pemain, mau nama, nama sendiri, bisa, dan itu tapi jatuhnya custom, itu bisa sampai 2-3 hari, untuk nama custom, karena kita bikin lagi, kalau nama pemain, itu sudah kita siapin, jadi tinggal press aja. Oke, untuk diskon-diskon, kita masih sama ya, apalagi sekarang, kita ini up to sampai 70%, all item semuanya, tapi nggak semuanya, untuk barang-barang yang baru, seperti jersey player issue, terus trending, 2022-2023, terus juga ada precision jersey-nya, itu kita masih di harga normal, tapi kalau misalnya kalian, pemegang kartu KTA aktif, itu dapat diskon 10%, dan juga yang kalian itu ulang tahun, itu mendapatkan diskon 20%, jadi, buat kalian nih, buat nggak hanya anak dan Jack aja sih, yang mau ulang tahun, langsung bisa langsung datang, nunjukin KTP, atau nunjukin kartu pelajar, itu juga dapat diskon 10%, jadi kita mempermudah, anak-anak Jack manial lah, jadi nggak mempersulit, yang up to 70% itu, kita banyak banget ya, seperti, t-shirt, terus juga ada boneka, ada tumbler, itu banyak banget, disini banyak banget, dan seperti yang, seperti yang saya pakai ini, Transjakarta juga, terus juga ada yang play issue, mungkin kalau play issue 2020, 2021, kalau kalian tahu, itu diskonnya udah semakin, wow banget, sekarang hampir 70%, gitu, harga normalnya kan, tadinya tuh dia hampir 800, dan sekarang itu harga menjadi 240 ribu, dan itu antusiasan anak Jack mania itu, wow, sampai saat ini pun, masih banyak dicari, masih banyak diburu, untuk jersey yang sekarang, kita masih sama, kita mendapatkan, set boxnya juga, satu box itu, dan juga ada kartu, sertifikat keasliannya, masih sama, oke, yang paling murah, disini yang paling murah, mungkin ada gantungan kunci kali ya, gantungan kunci, itu paling murah, gantungan kunci, dan juga ada sticker, juga murah, day tour, yang harganya cuma 80 ribu, gitu, dan paling mahal ya, just supply issue, di hitungan bandol, sekitar 7, 7,999, dan ada lagi, sorry, kita juga ada sepeda, sepeda itu juga lumayan mahal, lumayan itu hampir, 3 koma ya, 3 juta lebih, itu untuk yang model MTB, itu sepeda, karena kita juga, kolaborasi juga, kita sama Pacific, oke, mungkin MZ nya kali ya, namanya ya, namanya, untuk saat ini, kita tuh masih, karena kemarin, mainnya juga bagus ya, itu masih Michelle, dan juga Bahrain, itu masih banyak dicari, masih banyak diburu, sampai sekarang, untuk pasang nameset mereka, itu, nah, misalnya, sama si Mahrain, iya, membludak ya, membludak, makanya, oke, harapan saya sih, untuk pribadi, ini untuk store, dan juga untuk Jack Mania, ini, biar supaya lebih solid, aja nih, ke depannya, biar sama-sama mendukung, tim saingan kita juga, ya Persija, Jakarta, karena kita juga tinggal di Jakarta, ya, supaya lebih solid, aja lah, untuk menjunjung, apalagi, BRI kan udah mau mulai lagi, BRI Liga 1, supaya kita bisa menjadi champion lah, sebelum, seperti sebelum, tahun sebelum-sebelumnya ya, kita udah perjuara, ya, semoga, semoga lebih, kompak lagi lah, kita nih, sama anak Jack Mania, dan juga untuk Persija, gitu, oh, banyak di-incer, sampai sekarang, masih banyak yang dicari ya, masih banyak dicari, sebenarnya banyak sih, banyak banget, seperti contohnya tuh, yang jersey spesial ulang tahun Persija, yang ke-92, itu yang full black, itu masih banyak yang dicari, sampai sekarang, dan juga, ada jersey juga, ada jersey, terus ada jaket, jaket official, karena kita udah nggak buat lagi, terus juga ada lagi polos, sebenarnya banyak bang, yang masih banyak diburu, sama anak, oke, dari awalnya kita berdiri, setahu saya aja sih ya, setahu saya tuh, kita memang udah gerakin, supaya jangan beli yang non-ori, karena kita juga sudah pengen membasmi, yang benar-benar yang abal-abal, dan alhamdulillah, sekarang tuh udah mulai sedikit, makin sedikit, bahkan mungkin lama-lama hilang ya, mungkin sekarang cuma ada satu dua, outlet, atau yang, yang berani ngeceplak, dari aparel kita, karena kita sudah buat undang-undang itu, kalau misalnya ada yang berani, menduplikati kita, ya itu akan kita lakukan, jalur hukum, seperti itu, dan sudah ada beberapa outlet, yang sudah kita gituin, dan alhamdulillah mereka jerak, ya semoga dia nggak begitu lagi, ke depannya, oke ini untuk anak-anak Jack, siap, oke untuk anak-anak Jack mania, ya dari Sabang sampai Merauke nih, yuk kita sama-sama nih, ngebangun, biar lebih solid lagi, sama-sama kita beli, ya belanja, di Persija Official Store, karena kita bangga pakai ORI, karena untuk semuanya itu, dari kita kembali lagi ke Persija, makanya itu langsung aja, bangga pakai ORI, Terima kasih sudah menonton, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa, komen di bawah ya bola sporter, mudahkan, terus menunggu, hit apalajkan, hit apalajkan, terus menunggu, dan Sia tickets to Gomez, Terima kasih. Terima kasih.